Ini kekilapan polisi, jaksa juga. Kenapa tidak meminta ini untuk diekstraksi? Jaksa harus lebih detil, lebih teliti, dan harus menyajikan ini ke masyarakat. Hebat ya, berani ya. Bukan memilih-milih. Kalau bukti memberatkan, dihadirkan. Yang meringankan, disimpan. Seperti ini, ahli forensik harusnya kan ini dihadirkan. Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan. Jadi, saya tantang mereka. Siapa yang bisa membuktikan itu nomornya pilihan. Nah, dari ICCID ini bisa kita tahu nomor singkatnya dia. Itu yakin nomor Vina? Yes. Benar, itu yakin nomornya Vina? Ya. Pada saat itu, saya mengatakan bahwa itu rekayasa. Sudah pasti, saya confirm. Maka, argumen-argumen yang lain itu menjadi tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Bahkan, hakim dan jaksa itu runtuh itu semuanya. Tetapi, apa yang saya saksikan secara benar-benar keilmuan saya, dia menipu di depan pengadilan, bahwa yang ditampilkan adalah yang exactly the same hasil rekayasa. Ada ancaman gitu kan. Ada ancaman, mana ya mengatakan, ini tidak selesai di sini. Kita akan selesaikan di luar pengadilan. Kita bertemu lagi di channel ini. Di sini, ahli digital forensik yang tentunya, teman-teman sudah tahu ya Bang Resmon Sianipar ini adalah ahli yang memang sudah tidak diragukan lagi keahliannya dalam bidang forensik digital ya. Ada beberapa lagi kasus-kasus yang besar yang sudah ditangani atau yang sudah dianalisa oleh Bang Resmon Sianipar ini, yaitu kasus opi Sianida. Di sini ada dugaan-dugaan rekayasa di CCTV kasus Jessica Kumala Wongso. Dan di sini kita yang mau bahas yaitu kasus Vina dan kasus Jessica Kumala Wongso. Tentunya ini kasus-kasus yang sangat fenomenal semua ya. Kasus yang viral. Kasus yang sangat luar biasa. Tapi Bang Resmon Sianipar bisa dan berhasil menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menurut beliau ini adalah ada dugaan-dugaan rekayasa. Mari kita simak video selengkapnya. Nah ini kekilapan polisi, jaksa juga. Kenapa tidak meminta ini untuk diekstraksi? Ini kan event-event yang paling krusial menjelang yang katanya kematian Almarhum Pina 21.15 sampai 22.30. Ini harusnya jaksa, harus lebih detil, lebih teliti, dan harus menyajikan ini ke... Hebat ya, berani ya. Di sidang PK pun ya, beliau jadi ahli itu didatangkan itu sangat berani sekali ya. Memang ini orang-orang seperti ini sangat pantas sekali ya untuk dijadikan ahli ya. Karena apa? Ini untuk kebenaran. Sidangan, meskipun itu menguntungkan para terdakwa. Bukan memilih-milih, kalau bukti memberatkan, dihadirkan. Kalau yang memberatkan terdakwa, dihadirkan. Yang meringankan, disimpan. Seperti ini. Ahli korensi harusnya kan ini dihadirkan. Sidangan, untuk mempertanggungjawabkan ekstraksion report. Ini tidak ada. Jadi, itulah upaya rekayasa itu mengesampingkan, menyembunyikan scientific evidence yang justru sangat penting. Kalau istilah para hukum katanya bukti madiri. Berdasarkan penelusuran saya, bukti ekstrak yang mereka sampaikan itu, itu bukan atas nama Pina. Jadi, kalau dari hasil penelusuran abang, itu nomor siapa bang yang komunikasi itu bang? Nah, itu berdasarkan hasil penelusuran yang telah saya trash, itu atas nama Rizky AWK. Atas nama Rizky AWK ya. Bagaimana ini bang Pitra bakal dibantah nggak sama bang Rizmon Sianipar? Kita simak. Jadi, saya tantang mereka. Siapa yang bisa membuktikan itu nomornya Pina? Ini bang Rizmon Sianipar sudah berhasil membuktikan ya, nomornya Pina ya. Kata beliau seperti itu ya. Pengacaranya meragukan. Oke, saya percaya terhadap data ekstrasi itu. Tapi saya tidak percaya bahwa nomor yang dituju adalah Pina. Oh, di HP Pina, Kang, yang kita baca ekstraksi datanya itu, itu kan ada beberapa itu, Pak. Ini kan ada pengacaranya OO. Kan identitas hardware itu ada tiga, kan? IMEI, Identity Mobile Equipment Identity, itu hardware-nya, identitas unik dari hardware. Terus ada ICC ID-nya, terus ada IMC, International Mobile Subscriber Identity. Nah, dari ICC ID ini bisa kita tahu nomor singkatnya dia. Itu yakin nomor Pina? Nah, itu yakin nomornya Pina? Ya, tadi tantangan Bang, apa namanya, Pitra ya, dijawab oleh Bang Rizmon Sianipar ya. Nah, Pitra jangan lupa, 10 jutanya katanya gitu ya. Saya mendapatkan video ini dari TikTok ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan, bukan hanya di kasus Pina saja ya. Tentunya Bang Rizmon Sianipar ini memang seorang ahli yang, wow, ini bukan kasus yang sembarangan atau kasus yang sepele ya. Kasus Kopi Sianida, teman-teman pasti tahu kasusnya seperti apa, luar biasanya ya. Beliau pun berani mengubrak-ngabrik ya. Bahkan, ya, nama-nama jenderal pun diseret-seret atau disebut-sebut ya. Tanpa ditutup-tutupin dan beliau ini tidak ada yang ditutup-tutupin ya. Pada saat itu saya mengatakan bahwa itu rekayasa gitu. Sudah pasti, saya confirm. Tetapi di persidangan saya menggunakan kata dugaan. Ketika saya buktikan bahwa CCTV itu direkayasa berdasarkan BAP mereka, maka argumen-argumen yang lain itu menjadi tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Argumennya dari psikolog, argumennya krimonolog, toksikolog, bahkan hakim dan jaksa itu runtuh itu semuanya. Nah, ini baru ngebahas ya CCTV Jessica Kumala Wongso ya. Jadi, di kasus Kopi Sianida, ya, dugaannya kata Bang Resmon Sianipar ini ada dugaan-dugaan rekayasa lah seperti itu ya. Jadi, teman-teman bisa tonton channelnya Baligia Akademi ya. Itu di situ ya, yang dibahas ya tentang rekayasa-rekayasa ya. Pada saat itu, saksi ahli MNUH itu ditanya, diminta oleh pengacara dan panggung bahwa Sibuan itu. Itu kan yang Anda tampilkan itu kan tadi analisa hasil analisa Anda. Itu kan video yang sudah analisa, alignment. Coba putarlah dulu yang di-replace this barang bukti, yang jadi barang bukti itu. Tetapi apa yang saya saksikan secara benar-benar keilmuan saya, dia menipu di depan pengadilan bahwa yang ditampilkan adalah yang exactly the same hasil rekayasa. Nah, dia menipu di depan pengadilan ya. Memang beliau ini memang sangat fenomenal ya. Beliau ini ahli digital forensik yang sangat fenomenal saat ini. Ini dia ahli yang didatangkan di kasus-kasus yang sangat besar ya. Di kasus Kopisianida dan kasus Vinacirebon ya. Yang kemarin PK itu didatangkan. Dan ini kasus-kasus besar ya ahli inilah yang mengungkap ya dugaan-dugaan ya dugaan-dugaan rekayasa. Jadi, mulai dari pengadilan awal sampai akhir kita tidak pernah tahu CCTV SETS itu, footage SETS itu tidak pernah tahu. Yang ada yang ditampilkan adalah yang sudah diolah, sudah direkayasa frame-nya ini. Nah, jadi seperti itu ya, beliau mengatakan yang sudah direkayasa frame-nya ini. Jadi, tidak ada lagi kata-kata dugaan menurut beliau seperti itu ya. Karena memang beliau ini pakarnya, jadi beliau yang ngerti ya. Tanpa data beliau tidak bisa dan tidak berani bicara tentunya seperti itu ya. Pada saat persidangan itu, ya saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Tapi pada saat di persidangan, di akhir itu ada orang-seseorang yang menyalami saya. Saya nggak bisa sebut namanya. Ada ancaman gitu kan. Ada ancaman, mana ya mengatakan ini tidak selesai di sini. Kita akan selesaikan di luar pengadilan. 2016, respon Sianipar pernah diancam setelah selesai bersaksi di pengadilan kasus Jessica. Nah, beritanya itu dulu seperti itu guys. Jadi, ini bukan main-main karena seseorang untuk menegakkan kebenaran, untuk mengungkap kebenaran itu memang tidak mudah ya. Pasti ada aja gitu ya. Ada aja yang merintangi ya. Rintangan-rintangan itu pasti ada. Nah, itu ancaman itu saya pikir saya bilang silahkan. Saya bilang gitu. Jadi, inilah memang perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, saya pikir apapun risikonya ya, saya akan terima gitu loh. Yang pasti saya tidak akan pernah dibungkam. Karena ini, keilmuan saya, saya telah belajar sejak tahun 1994 tentang image processing ini. Dan video processing ini, ya saya harus pertahankan argumen saya. Karena ini adalah ilmiah dan matematika gitu, Kang. Nah, itulah ada ancaman di situ. Jadi, ini belum pernah saya ceritakan beberapa lainnya. Dan ini kacangan aneh. Seorang ahli yang didatangkan ke persidangan, walaupun oleh kuasa hukum. Lalu mendapatkan ancaman yang tanda petik. Itu dari luar persidangan, kan? Tidak bisa jawab, Kang. Tapi di video ada orang yang menyalami saya gitu. Nah, orang yang menyalami saya tersebut lah ketika menyalami. Itu di depan persidangan itu, dia mengancam saya. Bagi saya itu ancaman ya? Ya, ya, ya. Entah kalau yang mengatakan itu ancaman atau tidak. Ya, walaupun perkataannya nanti diselesaikan di luar pengadilan. Maksudnya apa gitu, kan? Padahal, kalau saya berpikir positif kan artinya, mungkin itu bukan ancaman. Atau kita debat di TV atau di mana, gitu kan? Yang harusnya. Tapi kan pada tujuh tahun lalu. Nah, seperti itu ya.